Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, it's all forgiven, you and your wicked ways Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya Jadi di video kali ini kita bakal ngebahas tentang bocoran skin Starlight yang bakal dimular dari bulan September, Oktober, November, Desember Nah bakal ada 4 skin Starlight kandidat yang bakal hadir nanti di original server Sebelum kita masuk ke pembahasan dan inti videonya, boleh dong klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini Jadi kandidat skin tersebut disini bakal ada 4 hero yang bakal dapat skin Starlight dari bulan September dan sampai Desember Skin siap aja, yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan videonya Oke, pertama-tama kita bakal lihat skin Starlight yang bakal hadir nanti, yaitu ada di menu shop disini, udah tau lah kan teman-teman ya Jadi untuk skin Starlight bulan September ini, nanti bakal ada skin Starlight baru teman-teman ya Ini ada Starlight Alpha, Star and Forcer yang bakal hadir 1 September di original server Oke, untuk entrance skin Starlightnya seperti ini teman-teman ya Dan warnanya ternyata masih warna ungu dan warna silver ya, agak silver gini Selanjutnya juga disini bakal ada Painted Skin Nah, untuk Painted Skinnya bakal menjadi rada merah ya teman-teman ya Dari skin Starlight Alpha ini Wah, keren banget teman-teman ya Untuk skin Starlightnya Oke, jadi disini kita bakal coba efek skin Starlight yang bakal hadir nanti ini Bagus atau tidak teman-teman ya Karena kan pasti kalian juga pengen gitu kan skill basicnya ya, basic attacknya Basic attacknya seperti itu teman-teman ya Untuk skill 1-nya disini seperti skill 1 Nah, seperti itu warnanya lumayan bagus ya teman-teman ya Kalian menurut kalian bagus nggak sih untuk skill 1 Alpha ini? Wah, keren banget Oke, untuk skill 2-nya seperti apa? Saya pengennya lebih keren gitu skill 2-nya Skill skill-nya itu yang keluar efeknya Bentar, disini apakah sudah di mode Ultra atau belum? Karena kan kalau belum mode Ultra itu kurang gitu kan Ternyata sudah Ultra dan memang ya tampilannya seperti itu teman-teman ya Kemungkinan nanti kalau misalkan rilis di original server Biasanya bakal lebih keren gitu Tapi sama aja sih menurut saya teman-teman ya Kita cek di skill ultimate-nya Disini kita lihat ya skill ultimate dari skin Alpha Starlight September ini Wah, seperti itu ya Lumayan lah teman-teman ya Karena saya player Alpha Jadi pastinya udah saya incar nih Untuk skin Alpha yang bakal hadir nanti Di original server Oke, disini kita bakal bahas tentang skin Starlight Yang bakal hadir nanti siapa aja Yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan video berikutnya Oh iya, sebelum kita masuk ke pembahasan dan inti videonya Buat kalian yang belum top up diamond termorata percaya Itu di pusat gameku.id Kalian jangan lupa di follow IG-nya Langsung aja kalian klik link di deskripsi video saya teman-teman ya Nah jadi cara top up-nya itu mudah banget Pastinya disini ada event yang namanya free sale 280 diamond dan lain-lain Disini juga pusat gameku ini Banyak banget gamenya teman-teman Ada PUBG dan lain-lain Cara top up diamond Mobile Legends Kalian tinggal klik aja menu ini Masukkan user ID kalian Pilih diamond yang kalian mau Contoh disini yang 86 diamond Itu harganya murah banget Cuman 19 ribu saja teman-teman ya Dan selanjutnya Kalian tinggal klik menu pembayaran di bawah Kalau ada kode promo Silahkan cek Instagramnya Biar banyak ada kode promo nanti Nah kalian tinggal klik menu cruise Atau dana virtual bank dan lain-lain Klik menu kompirmasi top up Dan cek link di deskripsi video saya Untuk top up diamond termurah dan terpercaya Yaitu di www.pusatgameku.com Oke jadi kita bakal lihat Untuk skin starlight berikutnya Ya disini bakal ada skin starlight Di bulan September Oktober Berarti ya teman-teman ya September Oktober kan Nah jadi di bulan September Bulan Oktober Nanti bakal ada skin starlight baru lagi Yaitu bakal jatuh kepada hero Julian Nah jadi hero Julian ini Bakal dapat skin starlight berikutnya Disini udah ada logo skin starlightnya juga Cuman untuk gambarnya Belum tertampil teman-teman ya Disini bakal ada skin starlight Dan selanjutnya di bawahnya itu Bakal ada yang namanya Painted skinnya juga Nah painted skinnya Kemungkinan bakal menjadi Kuning Biru langit gitu ya Bukan biru banget gitu lah teman-teman ya Untuk painted skinnya Jadi Julian ini bakal dapat skin starlight Oktober ya berarti ya Oktober ya berarti Untuk skin starlight Oktober Nah jadi selanjutnya Disini bakal dapat skin starlight lagi Ya ini bakal ada skin hero baru Teman-teman ya Yaitu bakal ada joy Joy bakal dapetin Satu skin starlight lagi Ya ini bakal ada skin joy Grade A teman-teman namanya Cuman ya untuk logo starlightnya belum ada Jadi namanya itu bakal skin starlight joy Untuk di bulan Berarti September Oktober November berarti ya Untuk bulan November itu Bakal ada skin starlight joy Dan ini menurut saya juga Lumayan keren Untuk starlight joy Kali ini nantinya Bakal ada Warnanya itu kan ada Kayak ungu gitu kan Selanjutnya ada hijau Dan menurut saya bakal Lebih keren juga lah Nantinya untuk di original server nanti Oke skin starlight terakhir Ya ini di bulan Desember ya Teman-teman ya Yaitu bakal ada Skin arlot ya Teman-teman ya Jadi skin arlot Bakal dapet Satu skin starlight Ya ini Skin baru arlot Dan nanti bakal ada logo starlightnya Teman-teman ya Jadi starlight arlot ini Lumayan keren juga nantinya Menurut saya Karena Pastinya arlot Banyak player yang pake Untuk di patch note hari ini Atau di patch note Patch note yang bakal berikutnya Gitu teman-teman ya Jadi berarti skin starlight udah Itulah teman-teman ya Kayak kalo misalkan nanti Kayak berganti Atau gimana itu Nanti kita bakal bahas di next video Oke jadi untuk starlight udah Seperti itulah teman-teman ya Jadi bakal ada 4 skin starlight Dan dapetinnya itu Ada hero-hero yang tadi saya kita bahas Dan kali ini Kita bakal ngebahas tentang Efek-efek yang saya udah posting Di instagram kemarin Nanti bakal ada Efek notifikasi Teman-teman ya Ya ini dari Yang pertama-tama Kita lihat dari menu mana ya Dari menu yang ini Ini apa nih Yang pertama Ini ada Beyond the Cloud Ya nanti bakal ada Efek notifikasinya Seperti ini Dan bakal ada Skin starlight Bakal notifikasinya Juga lebih keren Selanjutnya ada Efek notifikasi dari Tim eliminasi PH Brand e-sport ya Teman-teman ya Seperti itu Ada lagi Dari E-post E-co Teman-teman ya Bukan E-co Jadi E-co PH Maksudnya bukan E-post Selanjutnya bakal ada Notifikasi dari Siapa ini PH E-post ya Ini ada PH E-post ya Ada Omega ya Teman-teman ya Selanjutnya ada lagi PH Onik Ada lagi yang namanya RSG Ada lagi Yang namanya PH TNC Ada lagi yang namanya AE Indonesia Halter Ego Ada lagi yang namanya Aura Ada lagi yang namanya BTR Ada lagi Efek notifikasi E-post Ada lagi Efek notifikasi dari Geekpump ID Ada lagi Notifikasi dari Onik Indonesia Ada lagi Efek notifikasi dari Rebellion Gion Ini keren banget loh Teman-temannya Rebellion Menurut saya Selanjutnya ada Efek notifikasi dari Neobest Neobest ya Dari event Neobest Oke untuk RRQ Katanya bakal Tidak ada Karena mungkin ada Permasalahan dari apa Saya belum tahu Untuk itu Teman-teman ya Saya gak ikut campur lah Soal itu Selanjutnya bakal ada Efek recall Dari ECO 2022 Itu si Champion Empor ya Teman-teman ya Dari Insi Chow lah Teman-teman ya Oke mungkin segitu aja Untuk pembahasan kali ini Kita bakal bahas Di next video Tentang update-update-update Mobile Legends Jangan lupa di klik like Subscribe dan komentar Sebanyak-banyaknya di bawah Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye Terima kasih.